Dan kita ke informasi selanjutnya, alutsista produk dalam negeri mampu mendukung sistem pertahanan Indonesia. Sementara TNI Angkatan Darat pamerkan beragam alutsista di Monas, Jakarta. Pemerintahan Jokowi JK optimis, 95% kebutuhan alat utama sistem pertahanan Indonesia dapat dipenuhi produk dalam negeri dalam kurun 10 tahun ke depan. Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan alutsista secara mandiri tanpa tergantung negara lain. Pemerintah bahkan membuka peluang bagi anak bangsa, termasuk perusahaan swasta nasional yang mampu membuat alutsista untuk memperkuat sistem pertahanan bangsa. Yang jelas, apapun namanya, kondisi di dalam negeri ini pertahanan pertama itu harus itu yang penuh. Agar kita lama-lama bisa mencuri, sama kali memang kita belum mencuri kerjasama, tapi beransur-ansur menjadi sendiri, artinya yang mencuri. Guna memperkenalkan alat utama sistem pertahanan kepada masyarakat, TNI Angkatan Darat menggelar pameran alutsista di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Alutsista yang dipamerkan dalam acara ini antara lain, tank Leopard, tank MLRS Astrop dari Brazil, helikopter angku terbesar M17, serta helikopter serang MI-35. Ini adalah heli MI-135P, yaitu heli serang terbaik kepunyaan TNI Angkatan Darat, yang biasanya digunakan untuk membuyarkan serangan musuh di daerah perbatasan seperti Aceh, Kupang, dan Papua. Pameran alutsista yang berlangsung 12 hingga 15 Desember ini terbuka untuk umum dan gratis. Masyarakat mengaku senang bisa melihat persenjataan dan alat pertahanan negara secara langsung. Ya bangga ya, maksudnya Indonesia punya tank kayak gitu kan yang lumayan, sebenarnya sih bisa dibilang bagus. Terus sekalian ada tugas dari kampus, suruh nyari event, ya buat tugas akhir, buat tugas kampus sih. Pameran alutsista ini digelar dalam rangka memperingati hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. TNI berharap pameran ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang alat utama sistem pertahanan Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.